Welcome back to my channel Guys Jumpa lagi dengan saya di channel Alulis Di video kali ini seperti biasa Saya akan mereak Salah satu Pemikir filsafat Yang bernama Roski Gerung Di acara Metro TV Kira-kira video ini seperti apa Teman-teman yang baru bergabung Dengan channel ini Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Supaya dapat Pemberitahuan dari video-video terbaru dari saya Oke Kita Lihat videonya kira-kira video ini Seperti apa Semoga menambah teman-teman Punya ilmu pengetahuan Dan saya juga yang mereaksin Oke Dicari warganet Wahki Gerung Pemikir filsafat Atau pegiat media sosial Dia akademis Metodologi Tapi kan gak ada persis Di situ kan Kan anda gak tau Apa yang saya terangkan Di situ kan Kemarin di Hutan Kayu Saya terangkan Teori filsafat Kontemporer Terima kasih Tidak bakal datang Karena Tidak bakal gak ngerti Soal-soal Itu poinnya Saya pastikan Sekarang Misalnya nih Kata boneka Yang orang anggap Saya membonekakan Membonekakan Pak Jokowi Boneka itu Dalam masa Inggris Ada material Material Dan material Material Dan material Boneka itu Saya maksudkan sebagai Material Material Materi Bukan barangnya Yang material Pas Indonesia Gak punya kemampuan Menerjemahkan dua itu Jadi anda tersinggur Soal itu boneka Ansik Itu boneka Bukan Yang menarik dari Rokini Selalu Mencari definisi Di definisi Di luar definisi Umum Dan disitulah Biasanya ngeles gitu Kita tahu Definisinya apa Sehingga Berdebat itu Ketika kita Definisinya itu Menggunakan definisi Umum Eko kun tadi Perjalan media sosial Kemudian Publik memprotes Dan anda punya definisi Di betak Perjalan dunia Itu masalahnya Buka tesaurus sekarang Bisa gak dibedakan Antara material Dan material Itu bahasa Inggrisnya Begitu Coba teman-teman buka ya Material Dan material Anda bicara Pada publik Indonesia Yang memahami boneka Sebagaimana definisi Indonesia Salah sendiri Kenapa gak diajarkan Anda yang salah Sebagai seorang komunikator Bukan publiknya Ketika dirofi Sebagai komunikator Berbahasa dengan definisinya sendiri Berbeda dengan Definisi yang dialami publik Yang salah komunikatornya Berbeda dengan Mencari Rowe Dan konsep Ketika orang Gak sependapat dengan Rocky Akan menatakan Dungu Dungu area kirana seperti dipertanyakan kembali apakah ini benar apakah ini baik untuk masyarakat Indonesia apakah itu berarti keputusan kebijakan pemerintahnya busuk semua atau cuma sekedar untuk supaya menjadi supaya kebijakan lebih baik lagi gini kalau pemerintah bikin kebijakan yang baik saya nggak akan beli karena saya gaji dia untuk bikin yang baik begitu anda mau busuk set ketok palanya sepakat sepakat ya teman-teman Hai tuh aku benar-benar suami apa kelimita gue Diono Presenter aktris itu yang kalau tadi Abang bilang Abang menulis itu supaya orang juga terangsang untuk belajar untuk lebih memahami kata-kata sesuai dengan definisinya Abang nah mungkin bisa nggak sih kalau Abang menulis tuh yang memang kata-katanya secara umum bisa dimengerti definisinya nggak 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 hanya sesuai dengan definisinya Abang bisa bisa tapi kita tidak bertumbuh sebagai sebagai intelektual sebagai warga negara karena kita batasi kosa-kata kita lampau itu kita ada di dalam keadaan Hai beberapa kali saya menyaksikan kesalahan orang untuk mengerti konsep karena nggak mau masuk di dalam pengertian yang lebih dasar ya konsepsional di dalam jurnalisme itu namanya malapropism cari-cari-cari tulis catat ya catat saya juga harus catat ini setelah-setelah kayak begini ya hai lalu si toko ini yang harusnya beri keputusan tidak ada di tempat maka lapornya telepon Pak apa langkah tidak toko itu pakai bahasa Inggris bilang all out all out artinya tempur habis-habis yang terima informasi itu pikir all out artinya walk out keluar semua di miskomunikasi ya saya nggak ngerti konsep Oh nggak ngerti konsep berarti berarti memang cuitan abang di Twitter satu cuitan dimaknai tiga saks mesti abang ya kalau buat Ruhut ya kalau buat Ruhut ya 14-14 ada gua kasih dia tujuh SKS sepuluh SKS aja ya selesai Ruhut si tompul predikisi apa yang mau tanya itu saya pernah saya terangkan isi saya kuliah di lima fakultas dan semuanya saya deokan cuman satu yang selesaikan saya bukan D.O dari fakultas ya saya mendeokan mereka dari wih 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 lain sebetulnya bukan orang yang bodoh jadi Roki tidak berat untuk mengatakan orang Dungu hanya karena persepsi Roki tentang sesuatu jadi dikumpulkan dengan orang lain kalau orang itu saya anggap memang tidak layak untuk mengerti satu konsep saya bantui tapi kalau sekualitas sekalian itu terutama Rohut yang seharusnya paham istilah-istilah dasar itu nggak ngerti apa yang saya mau sebut pinter Dungu 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 ya Tengah pintar nggak mungkin sedikit pintar nggak mungkin Dungu aja berarti saya yang reaksi juga saya Dungu berarti yang nonton sekarang juga Dungu berarti keputusan publik siapa yang Dungu sebenarnya Pusatnya saya akan biar imang ya tadi saya udah pertanyaan kepada Dini seringan suruhnya Oke saya ingin Budi setiap sop jurnali senior siap senior akan sebut saja dalam kasus ratna sarumpait gimana mengukur sebuah informasi diverifikasi dan kemudian berpendapat ya verifikasi tes penggian kebenaran ya waktu kasus ratna sarumpait masuklah ke saya Hai gambar-gambar masuk ke saya tetapi bukan saya buka karena saya ada di atas gunung Elbrus waktu itu ketinggian 5600 suhu minus 20 angin 85 jenasi jadi saya yang seperti ini saya di situ jadi botak dia dengan angin itu tuh jadi waktu dipersoalkan denam deh denam ini contoh aja Hai waktu dipersoalkan di polis bilang polis bilang anda terima memang saya terima berarti anda itu bukan saya terima tapi tidak saya buka kenapa saya ganti singkat Rusia dan di Rusia itu sangat terbatas ke Indonesia sih bukan dia segitu aja saya masuk ke Indonesia saya buka baru dia masuk gambar-gambar itu jadi bukan saya nyebarin terus orang bilang terus kenapa anda berkomentar sesuatu ya masih berkomentar di Twitter walaupun saya nggak sebut nama saya bilang kenapa mesti pakai tinju ya terus dianggap itu adalah hoax kenapa nggak cek pada ratna sekarang saya terangkan ratna itu teman baik saya teman iya ya siap-siap kalau begitu kenapa nggak bisa namanya repertoon visum etrepertum ngapain saya bikin hakim buat bikin visum etrepertum untuk sesuatu yang saya anggap oke kalau dia berbohong itu problem moral dia berbohong jadi nggak usah dengan saya salah moral dia ya problem moral apa bedanya Bang Roky dengan bazaar yang terlalu dikritik oleh setiap hari jadi mungkin langsung aja itu poin ada apa bedanya Bang Roky sama Bang Dini Seraya gitu misalnya iya dalam hal mengelola informasi kemudian mengomentari dengan sangat cepat siapa tuh Dini Seragar saya nggak tahu ya nggak kenal nggak pernah ya saya nggak pernah serius saya tidak kenal bahasa tubuhnya bahkan bahasa otaknya pun saya nggak tahu kalau gitu apa bedanya Bang Roky saya memverifikasi sesuatu yang tidak bersifat persahabatan iya iya siap-siap siap kalau dia bohong berarti dia bukan sahabat kan iya sepakat 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 iya sih sahabat saya bilang besok mau hujan nyata nggak ya lu bohong bohongi gue maksud kongsi verifikasi pernyataan seorang sahabat iya nggak berfikasi ada problemnya problemnya Bang itu bukan cuma hubungan sahabat ini peristiwa politik ini peristiwa publik seperti yang anda katakan tadi bahwa soal publik itu harus dengan rasional kapan itu jadi soal publik ya ini peristiwa publik ya ini peristiwa publik sorry saya ingat mengatakan bahwa anda tahu ketika isu ratanya itu keluar dia akan menjadi peristiwa publik siapa yang tahu nggak tahu saya ada di atas gunung saya nggak tahu saya tidak tahu bagaimana yuk oke oke ditahan dulu atas gunung lagi saya sedang camping oke saya juga akan kembali lagi setelah teman-teman like dan subscribe ya up next saya akan kembali dengan video reaksin yang baru lagi kalau teman-teman me like dan subscribe channel ini supaya dapat pengetahuan dan dapat sedikit ilmu dari channel ini ya karena saya mereaksin dari para pemikiran dan diberita-berita media sosial lainnya ya untuk membuka wawasan atau paradigma bangsa Indonesia ini oke sudah ajan isa ya karena saya buat video ini sudah isa sampai jumpa lagi dengan video saya selanjutnya salam manisya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati